Pemirsa, kita awalnya nyesiang hari ini dari Jakarta, dua bangunan kios yang berlokasi di Jalan KS2 Buntanabang, Jakarta Pusat, pagi tadi Ludes, terbakar. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di Warung Soto yang langsung membesar dan melumat habis bangunan kios beserta isinya. Kebakaran melanda dua unit kios yang dijadikan tempat usaha konveksi pembuatan tas dan Warung Soto yang berlokasi di Jalan KS2 Buntanabang, Jakarta Pusat, terabu pagi sekitar pukul 6. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Kebakaran terjadi saat kedua kios masih dalam kondisi tertutup. Tiba-tiba muncul kebaran api dari bagian belakang Warung Soto dan merambat ke kios konveksi tas. Kuat dugaan penyebabnya karena kebocoran tabung gas pada dapur Warung Soto karena saksi menyebut sempat mendengar suara ledakan yang disusul kebaran api. Kompor sebelah Soto meledak, nyambar ke sebelah, bukan gudang, kita konveksi. Yang ini tempat menjualan tas, ini semuanya? Ya, habis. Komporan belum, enggak ada. Belum ketahuan ya? Belum tahu, kalau di kita udah keluar semua. Setengah jam kemudian, petugas yang menerjunkan 23 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya mampu mencinakan si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat peristiwa ini, kerugian yang diderita pemilik dan penyewa kios ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINYUS Melaporti.